Intro Prabowo diambang kemenangan Tulisan Dr. Hazaliha Situmorang Pemerhati Kebijakan Publik Dan dosen Fisip Unas Tidak ada judul lain yang tepat Yang dapat saya tulis dalam artikel ini Selain Prabowo diambang kemenangan Merupakan narasi yang tepat Atas debat Jokowi Dengan Prabowo yang berlangsung selama 2 jam Di media televisi mainstream Debat mengangkat tema ideologi Pancasila Pemerintahan, pertahanan dan keamanan Serta hubungan internasional Saya berusaha secara objektif Dalam mengamati perdebatan tersebut Walaupun saya tidak bisa menyembunyikan Subjektivitas atas kemampuan retorika Dan literasi masing-masing capres Yang diunggulkan oleh Prabowo Dari sisi penampilan Sejak awal Jokowi seperti kehilangan energi Tidak tahu pasti apa karena terlalu lelah mengikuti kampanye di berbagai wilayah Berbeda dengan penampilan debat kedua Saat itu Jokowi dua bulan yang lalu lebih agresif Menohok dan menyerang personal Prabowo Pada debat kedua Banyak penonton TV yang kurang serg dengan gaya Prabowo yang terkesan soft Berbeda dengan image yang dibangun selama ini sebagai figur yang keras, tegas, dan sebagai penantang akan terus menyerang Debat keempat ini Prabowo menunjukkan karakternya Karakternya yang percaya diri Menguasai persoalan Literasinya bagus Vokabularinya Lebih banyak percaya diri dengan apa yang disampaikan dan apa yang diinginkan Bagaimana dengan Jokowi Dari awal sampai akhir Terkesan datar Tidak meninggi Seperti debat sebelumnya Lebih banyak terjebak dan kedodoran Dalam respon persoalan yang diangkat Prabowo Dengan literasi terbatas Vokab yang juga terbatas Terkesan menjadi sulit mencari kata-kata yang tepat Yang diakininya Terkait ideologi Pancasila misalnya Kedua calon sepakat menanamkan ideologi Pancasila melalui pendidikan Sesuatu yang sudah diungkapkan Prabowo dan didukung oleh Jokowi Tapi ada satu poin penting yang tidak ada dalam literasi Jokowi adalah Gagasan Prabowo bahwa Pancasila tidak cukup melalui pendidikan Tetapi adalah perlunya contoh dari seorang pemimpin Intinya harus ada model figur sebagai contoh implementasi Pancasila Yaitu mental korup Jual beli jabatan yang tidak sesuai dengan Pancasila harus dihilangkan Soal tuduhan Prabowo Dituduh sebagai pelindung khilafah Yang dilontarkan oleh mereka orang-orang di sekitar pendukung Jokowi Tidak diduga Dijawab juga dengan geles Bahwa Jokowi juga korban fitnah Dituduh PKI selama 4,5 tahun diam saja Kenyataannya Jokowi tidak diam Tetapi menyatakan akan melawan Walaupun tidak jelas siapa yang akan dilawan Sedangkan yang menuduh Prabowo jelas orangnya Berada di kubur Jokowi Tapi sayangnya tidak ada upaya menjawabnya Apakah Jokowi membenarkan tuduhan tersebut Itulah yang menjadi pertanyaan penonton di TV Secara keseluruhan Prabowo menguasai panggung dan menguasai materi debat Kalau besok pagi dilakukan Pilpres Maka saya dapat pastikan Prabowo terpilih Tetapi karena Pilpres 17 April 2019 Maka lebih tepat saya mengatakan Prabowo diambang kemenangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton